Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Kenzo Gibran Oke mas bro, kali ini saya mau membagikan tips Bagaimana cara mengkondisikan burung cuka hijau saat digantangan Jangan kemana-mana, tetap di channel Kenzo Gibran Burung cuka hijau itu merupakan burung yang penuh misteri Tidak bisa kita perkirakan saat di rumah burung sudah enak, sudah bongkar isian Tetapi kalau digantangan sudah berbeda Ada yang kalau di rumah gembung, melet, tidak bunyi sama sekali Tapi digantang juga ngetrok, bongkar isian, dan juga juara Oleh karena itu, saat kita gantang cuka hijau Kita harus sabar dan kita harus teliti Melihat kondisi cuka hijau kita saat di lapangan Berikut ini adalah beberapa tips dari saya Yang pertama, jangan terburu-buru membeli tiket saat digantangan Karena kita belum tahu cuka hijau kita kondisinya bagaimana nanti Kalau on, ya kita belikan tiket, kalau tidak, ya jangan Yang kedua, saat kita sampai digantangan Jangan langsung dibuka kerodongnya Kita taruh dulu dicantolkan di tempat yang aman Kita tunggu sampai cuka hijau kita sampai bunyi-bunyi Kalau tidak, dia sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan Karena suasana digantangan kan ramai, dia sudah beradaptasi Dia sudah mulai bunyi-bunyi Lalu kita buka slatingnya Buka slatingnya Kalau dia sudah on Jam truk Kita bisa buka separuh saja agar dia dapat udara Agar udara bisa masuk Terus Selanjutnya Kalau cuka hijau belum on saat dibuka kerodongnya Mending kita buka semua kerodongnya Lalu kita cantolkan di tempat ramai Dan kita tinggal Kita pantau dari kejauhan Gerak jerik burung kita, kita pantau Kalau masih loncat-loncat Masih kayak burung lapar Kita tambah jangkrik Dua sama ulat hongkong satu Ulat hongkong yang warna putih Kita pantau Kalau sudah bunyi-bunyi Sudah on Sudah jam truk Sudah anteng Berarti sudah pas Dan dikerodong kembali Nanti kira-kira kurang dua sesi Kita lihat kondisi burung kita Kalau sudah on Tetap on kayak tadi Ngunci Yaudah kita Gak usah kita tambahkan apa-apa Langsung saja kita naikkan Tapi kalau burung hilang lagi Jantungnya hilang Kita buka Rodongnya kayak tadi Kita cantolkan Nanti kira-kira kurang satu sesi Kalau belum on Ya kita berusaha Karena kan kita sudah beli tiket Daripada kita gak naikkan burung kan Mubazir nanti tiketnya Nah bagaimana caranya Agar burung kita On Ngunci Kalau ada teman kita yang ngecas Seijau Ya kita ikut nimbur ngecas Biar on dulu di bawah Dan saat naik Sudah ngunci Pasti enak nanti Saat di atas Pasti bongkar Kalau tidak bongkar Mungkluk Mungkin itu kurang pas Di setelan hariannya Ya perlu nanti kita Koreksi lagi di setelan harian Apakah kurang EF nya Atau mandi jemurnya Kurang rutin Ya itu bisa jadi Permasalahan Untuk Taijo kurang bongkar Isiani Di situ Di setelan harian Khususnya Kalau di lapangan Ya Pengondisianya Seperti itu tadi Yang saya utarakan tadi Ya kurang lebihnya Bisa ditambahkan Teman-teman Sekian tips dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jam Trokmania